Intro Sebanyak 1.600 pegawai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mendapatkan vaksin virus corona tahap pertama yang dilaksanakan di area parkir gedung BNN Cawang, Jakarta. Pemberian vaksin dilakukan oleh 36 orang tenaga medis yang terdiri dari 16 orang dokter dan 20 orang perawat yang merupakan tenaga kesehatan di lingkungan BNN serta tenaga medis dari Rumah Sakit Omni Pulomas. Kepala Deputi Nidang Pemberantasan BNN Irjen Paul Armande Pari juga terlihat di lokasi untuk menerima vaksin. Dijadwalkan usai menerima vaksin tahap pertama, para pegawai BNN akan melakukan vaksinasi tahap kedua pada 3 pekan kemudian. Walaupun para pegawai sudah menerima vaksin, namun tetap dihimbau agar menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Beberapa kriteria yang tidak diperbolehkan menerima vaksin diantaranya ibu hamil, orang yang memiliki penyakit hipertensi yang tidak terkontrol, serta penyakit diabetes, dan penyintas yang terinfeksi virus corona dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!